Calon Presiden, Capres, 01 Anies Baswedan tak mau banyak berkomentar soal putusan Mahkamah Konstitusi, MK, terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, yang dilayangkan. Lebaran dululah, iya kan sekarang tanggal 10 entar tanggal 22 masih panjang, kata Anies di saat acara open house di rumahnya bilangan Jakarta Selatan, Rabu, 10 April 2024. Namun demikian mantan gubernur DKI Jakarta itu menyebut jika pihaknya telah menyiapkan hasil kesimpulan terkait gugatan PHPU, yang hasilnya akan dibacakan oleh MK pada tanggal 22 April nanti. Tim hukum sedang menyiapkan, tim hukum tim ahli mereka bekerja non-stop. Hanya lebaran saja, libur, besok mereka udah kerja lagi, jelasnya. Putusan MK terkait dengan PHPU, merupakan fonis majelis hakim untuk menyelesaikan suatu perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden, maupun anggota DPR dan DPRD yang diajukan oleh pemohon. Diketahui, paslon nomor urut 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar resmi mendaftarkan gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum, PHPU, ke Mahkamah Konstitusi, MK, pada Kamis, 21 Maret 2024. Gugatan tersebut diterima MK dengan nomor 01-01-AP3-PRES-PAN-MK-03-2024 tertanggal 21 Maret 2024 pukul 9.02 waktu Indonesia Barat Pokok Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Jadi pagi hari ini sudah fase berikutnya, seperti yang kami sampaikan tadi malam bahwa kita menginginkan agar praktek demokrasi kita lebih baik, kata Anies kepada wartawan di Markas Timnas Amin pada Kamis, 21 Maret 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu datang ke MK bersama tim hukum dengan membasa berkas tebal. Ia menyebut gugatan dilakukan lantaran adanya indikasi kecurangan pemilu 2024 sangat nyat. Terima kasih telah menonton!